Halo guys, balik lagi bersama Tompang di channel Tompang Yeming guys Hari ini kita bakal balik bermain kelas Royal lagi guys Disini episode spesial hari ini guys Gue ingin mengumumkan tentang CCGS World Finals Atau ujung dari semua CCGS yang akan berlangsung hari ini Gue post video hari ini pas 3 Desember ya nanti ya Jadi finalsnya itu juga 3 Desember Dan untuk kalian yang belum tau siapa aja yang akan main nanti guys Gue akan coba bacain disini dan nanti ketika gue baca namanya Dia dari negara mana atau perwakilan benua mana Gue nanti bakal kasih bendera negaranya plus 6 Plus fotonya mungkin di bawah sini atau mungkin di samping sini Atau ya di samping sini kayaknya deh Ya di samping sini deh Ada 8 pemain dan dulu gue salah ngertiin konsepnya Ternyata konsepnya itu adalah setiap benua itu Satu perwakilan bukan dua perwakilan Jadi itu satu negara kirim satu gitu oke Dan disini ada 8 pemain Dari yang pertama dari North North America atau Amerika Utara Mereka mengirim yang namanya Music Master Juara CCGS di sana kemarin Dan dari Eropa itu ada Lopanji Yang berhasil ngalain berin Eropa tuh si Surgical Goblin gak masuk ya Surgical Goblin gak masuk dia kalah sama berin Terus Lopanji ngalain berin Lalu di Latin America atau Amerika Latin Ada Adrian Piedra Pemain Kueso juga temennya si Surgical Goblin Dan dari Jepang ada Fuchi Nah dari Jepang ini nanti ada cerita menarik nih Buat si Fuchi ini nih Terus ada dari Seatali yang kemarin gue udah sempet bikin videonya Anak Nova Lalu dari Korea gue gak kenal yang ini Gue gak pernah ketemu kemarin pas di CCC di Korea Namanya itu adalah Huang Xin Wong Huang Xin Wong Itu gue baru pertama kali denger Lalu dari China China ada winds namanya Angin winds Dan dari rest of world Atau benua lainnya Selain dari tujuh negara itu Ada Electrify namanya Jadi itu dia kayak Ya semua negara ini Nah Electrify ini dari Israel By the way Ya dari Israel Ya dari Israel sih Electrify ini So disini di video kali ini Gue juga mau curhat dikit nih guys Sambil main nanti Disini gue bakal nyediain Udah nyediain 3 deck Ini yang pertama dipake sama si Fuchi Yang gue bakal sambil cerita juga Nanti gimana latar belakang dia Sebelum dia di Clash Royale ini Nanti sebelum dia menuju ke world finals Lalu yang kedua ini ada yang dari Huang Xin Wong ini Ini dari Huang Xin Wong Dan terakhir ini berasal dari si Electrify guys Ini mirip deck yang gue pake Untuk menang 20 win challenge dulu Tapi ada beda dikit So dari pertama kita dari Fuchi dulu Dan kita bakal cobainya di Ini final challenge ini Ini gue gak telunian mainnya Karena gak dapet Gak bisa tembus ke Gak bisa bikin tembus ke CCJ juga Jadi ya santai aja mainnya Oke gue bakal kenceng suara dikit Oke Disini adalah deck Fuchi guys Nah by the way si Fuchi ini adalah Pemain dari Jepang Dan kenapa gue bilang Ini kayak gue pengen cerita latar belakang deck dia Atau pemain si Fuchi ini guys Dia tuh sebenernya seorang murid ya Seorang murid dari Jepang Yang main Clash Royale Dan dia tuh berasal dari negara Bukan dari negara sih Dari background keluarga yang miskin gitu Jadi dia main Clash Royale tuh Gak pake beli gems gitu Dia cuma kayak Ya main seadanya aja gitu Dan ternyata Trophy itu bisa tembus ke 6000 Dan malah sekarang bisa tembus ke World Finals Gila itu tuh kayak Wow banget buat gue itu kayak Bisa memberi pencapaian sehebat itu gitu ya Start dari 0 Itu bener-bener dia start dari bottom banget Terus bisa mewakili negara Jepang Di World Finals Gila guys Itu keren banget guys Kalian harus Contoh kayak dia gitu Dan gue bakal ngelain golem Kalian harus mencontoh dia gitu Kayak Keren banget gitu loh Kalo kalian main game Karena Clash Royale tuh kalo Selain push trophy Main Grand Challenge Clash Challenge itu Gak harus pay to win Clash Royale sistem pay to winnya itu Gak terlalu gimana-gimana banget ya Meski gue Mobile Legends Gak pay to win sama sekali Tapi Clash Royale tuh Ada sistem pay to winnya Tapi gak terlalu gimana banget Masih agak biasa aja gitu Jadi menurut gue ya Kalian kalo main game ya Gak usah lah beli-beli lah guys ya Kecuali kalian emang lagi butuh banget gitu loh Kalo beli boleh Tapi jangan keseringan gitu Yang bener-bener lagi butuh aja Jangan udah beli sekali Wah Keenakan gitu Beli terus jangan gitu Kalian ya beli Seadanya aja lah Yang penting udah pernah beli Udah pernah ngerasain Pas belinya gimana Udah gitu Gak usah terlalu Abisnya baik duit lah Kalo buat main game lah Gitu guys Jadi si Fuji ini Menurut gue Dia sangat inspiratif Dan by the way Gue juga punya cerita sedih Untuk gue sendiri guys Gue seharusnya 3 Desember Ketika kalian nonton video ini Seharusnya gue gak ada di Indonesia Gue gak ada di Jakarta harusnya Gue seharusnya itu lagi di London Sun Oh Gue harusnya nonton guys Gue harusnya nonton disana Karena kita di Indonesia itu Diundang 2 Youtuber Buat undang kesana Dan gue terpilih Jadi salah satunya Gue sama Miawok kemarin Nah kita tuh Udah persiapin semua Udah apply visa segala macem Dan tiket pesawat udah ada Tiket hotel udah ada Kita rencananya pergi kesana Tanggal 1 Pas tanggal merah kemarin Lalu Pulangnya itu 4 Desember Nah tapi sayangnya guys Sayang banget ini nih Sayang banget Gue gak bisa pergi Gara-gara ternyata Visanya ditolak Karena kayak Ada sih undangan Cuma kayak yang membiayai Perjalanannya itu Gak gitu Jelas siapa Dan budgetnya tuh Berapa gak terlalu jelas Makanya kayak Embassy atau kedutan besar Dari Sono juga kayak Gak terlalu yakin gitu Jadi ya visanya ditolak Kalau ditanya sedih atau enggak Jujur aja Ya pasti sedih banget gitu loh Karena itu kayak Kesempatannya yang begitu besar Karena si CJS World Finals tuh Berapa kali Ya ada kapan lagi sih gitu loh kan Kapan lagi sih bisa dapat kesempatan itu Tapi gue sih Ya udah Move on dari itu Get along with it Just Move along with life Ya hidup Seperti biasa lagi aja Pada kemarin ekspektasi gue tuh Yes Gue diundang ke London Dan gila keren banget Dan ternyata Emang belum Rezekinya Atau belum saatnya Buat pergi ke sono guys But it's okay Gue bakal coba Nanti sore Gue post video ini kan pagi Gue bakal coba Pas sorennya Atau siangnya Gue bakal nge-cast aja Coba nanti ya Live streaming aja guys Moga-moga gue bisa dikasih Aksesnya sama Supercell Indo Dan disini gue bakal coba Deck kedua dari Huang Xin Wong Ya Deck tadi pernah Maha gokil banget sih Ini sih decknya sih Dan by the way Kalau kalian gak nyadar Ini 55 decknya Ada poison semua nih guys Nih 1 2 3 ini ada poisonnya semua Kalau kalian gak nyadar Gue juga baru nyadar tadi sih So disini kita bakal coba Deck kedua ini Ini deck minor control Tapi pake mega knight Jadi Let's see guys Kita cobain aja Dan Moga-moga aja sih Di video kali ini Kita bisa menang semua ya Pake deck ini ya guys Karena ini decknya Membawa ke final Tapi Membawa mereka menuju Ke world final Bisa menangin final Di daerah mereka masing-masing Tapi kita gak tau sih Soalnya kan mereka ada System Band juga Sedangkan kita disini Main Channel sini gak ada System Band Cuma main-main biasa doang So It might be different Dan pasti Pasti beda sih Bukan bakal berbeda Itu pasti berbeda gitu So Yaudah lah gitu Kayak ada Mainer kita dibiarin Gokil Wah Gokil banget sih ini orang sih Kita bakal Electro aja disini Nice Electro Sebelah kanannya Sebelah kanannya Karena itu cukup Oke Gue bakal main Gara-gara aja Sebelah kiri sini Dan Kita untungnya punya Inferno Dragon Tapi gue gak tau Dia punya lightning Atau roket Atau apa gitu ya So kita bakal taruh Inferno Dragonnya disini aja Gak usah terlalu deket sama tower Guys Karena Berbahaya Kalo kita taruh deket tower Bisa dibakar Sama Bisa dihajar pake roket Kalo dia ternyata punya roket gitu Oke Dan Inferno Dragon kita Ternyata ke lock Inferno Dragon dia guys Itu bagus nih Bagus banget ya Oke Nice Witchnya mati Night Witchnya mati Dan ya Keputus dong Karena Golemnya terlalu maju guys Ya gak apa-apa sih Kita masih ada Inferno Dragon Yang punya value cukup gede disini ya Meskipun dia dapet damage Cukup baik ke tower kita Tapi kalian liat nanti Counter push kita bakal Gede juga sih So kita bakal langsung push aja Dengan Probe Yang banyak ini guys Oh no Oke dia gak punya roket Harusnya ini Damage ini guys Oke Kita gak dapet begitu banyak Damage ke towernya Karena dia counternya Ternyata 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 dia counter troops kita Cukup baik gitu Counter push kita Tapi Inferno Dragon kita masih hidup Dan mungkin dapet damage sedikit lah Ke towernya lah Ya not so bad lah Kiri dan kanannya imbang Sekarang kurang lebih Beda 30an doang 50 maksudnya Tapi tower kiri kita Sisa 1290 So disini Gue bakal Electro aja Kali Harusnya gue gak Electro sih ya Tadi ya Oke Kita bakal Sumpus aja disini Karena dia barusan ngeluarin Ini tuh Eleksirnya Dia agak buang sih Tadi sih Oke Nice Tapi dia nanti bakal pushnya gede juga sih Untuk kita sih Karena Kalian tau dia tadi punya lumberjack Jadi pushnya bakal gede banget Ya Kita emang hampir hancurin towernya sih Tapi kan 94 masih lumayan banyak gitu Oke Kita bakal counter dia aja Kayak gini Kita bakal Zep aja Terus kita bakal Electro Buset dah Push dia gede banget Bang 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 Tut Siapa yang Kan Tut Kita poison aja Karena tower kita anyway Bakal hancur juga So Kita bakal miner juga disini Kita protect Kita hajar towernya dulu Menarik nih guys Menarik Oke Iya Tower kita sisa segitu langsung Dan lumberjacknya udah kelock Tapi Kita harus kehilangan match ini guys Oke Itu matchnya yang kedua tadi Jelek banget kira-manya Gara-gara Ya dia punya golem Kita cuma punya Bukan punya meganan doang sih Kayak kita kurang bisa nge-push dia dengan wow Karena misalkan Kalau misalkan Ininya diganti PK Si meganannya itu jauh lebih Bagus Tapi gapapa Mungkin guenya juga yang belum terbiasa Sampai gini Gue gak pernah pake dek ini guys Ini pertama kali gue pake dek ini Dulu gue pengennya isinya PK Nih disini PK gue ganti dulu Guys So kita bakal menuju ke deck terakhir Decknya si Electrify Pemain dari rest of world Atau dari Belahan Bukan belahan dunia lain Kalau belahan dunia lain Dia bukan manusia dong pak Maksudnya itu dari Sisa-sisanya gitu Bukan sisa-sisanya Kasian banget Buangan buang Kayak Yang tidak Yang tidak Yang tidak gede gitu loh Negaranya yang Maka ini gabung-gabungin gitu Oke so deck terakhirnya nih guys Moga-moga kalian bisa menang ya guys 20 win Gue gak ngajar Gue gak nih yang main gitu loh 20 winnya Males but Kalau dulu tuh mainnya sampe begadang Sekarang gak Karena kayak Cuma dapet 250 Gak cuma sih 250 ribu gold Banyak cuma kayak Gak begitu worth it gitu loh Kayak Iya sih 250 ribu gold Itu banyak Tapi kayak Gak worth it Sampai gue harus tidur Mendingan gue push rank ML Otw mythic Kalau bisa ya gak guys Aduh kok ngelag Kok ngelag Kok ngelag Kok ngelag Bener guys Agak ngelag Kayak agak ngelag Kayak guys I'm so sorry Nah Si ayam Oke nice Oke dia main lockbait Disini posisinya Kita main deck ini Agak susah untuk Lockbait sebenernya Tapi masih ada Kemungkinan kita bisa menang Jadi slow aja dulu Oke elektron Kira masih hidup Dan bakal Dapat 2 seturman kayaknya Satu lagi Nice Oke Jadi kurang lebih Darah kita disebelah kiri ini Imbang ya Oke Goblin ga yang maju 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 Colok dia Colok Mampus loh Oke nice Oke di lock sama dia bung Di lock sama dia bung Kita bakal Bers aja disini Sebelah kiri Oke kita Oh Mega minion Oke Bers kita jadi belok Ke kiri semua Actually that's good for us Kita bakal poison aja disini Dan dia mungkin bakal Metal knight ya It's okay Karena Bers kita tembus guys Jika busy nempel ke towernya Dan dia harus Keluar air spirit lagi Dan Megan Dan knightnya bakal mati Dan mungkin mega minion kita Bakal nyampe ke tower Kalau dia ga pake goblink Dan ternyata nyampe Dan dapet 2 hit Dan dia mungkin bakal lock Jangan predict lock Please Jangan predict lock Oke nice Gue udah kira Dia bakal predict lock Jadi gue udah takut Untungnya dia locknya agak Kelat Jadi ga bisa tembus Prisanya cuma dapet 1 hit Ketauer kita Kalau ga tuh langsung mati Tadi tuh Oke gue bakal buang Paralyser disini Demi dia tidak mendapatkan Hit sama sekali ke tower kita Gue bakal meter disini bung Nice Yes 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 Nice Nice Mana kita dapet hit ke towernya Dan sisa Enam 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 Wai Wai Enam Enam Gitu Oke Gue bakal Electro sih disini Fix sih Electro Body defense ya Perlu banget Electro itu guys Oke nice 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 Gue bakal Goblin gang disini Oke nice Kita miner disini Kali ini Dan kita mega minion Dan kita poison disini Oke Itu sebenernya Tadi dia taro Ininya nice banget Taro Apa itu namanya Si Siapa sih itu Si Ice spiritnya Ice spiritnya Soalnya ga belok ke miner Tapi bisa ke Ininya Bisa ke batchnya Jadi itu Bagus buat dia Oke dia Peletakannya bagus banget loh Tadi tadi loh Dia dapet Dapet kita mulu Oke Hmm Mati loh Jangan kasih dia damage bu Jangan kasih Jangan kasih longgar Hajar aja terus Hajar aja bung Kita miner disini Kali ini Gue cukup baiknya Kali ini bisa dapetin Tower dia sih Nice Salah prediksi Dan kita udah pasti Menangin match ini guys Karena udah ada poison Dan miner kita Dari tadi getokin Tower dia So kita menang Di match yang terakhir Ini guys That's good for us Right here In this last match Ya Jadi guys Buat kalian Ya Yang belum nonton CCJ's World Finals Atau belum tau sama sekali Kalian bisa nonton di youtube Itu kerasa Ada udah post 4 orang 4 orang utamanya Bukan 4 orang utamanya sih 8 pemain Dari 8 pemain Mereka udah post 4 pemain Yaitu si Fuji Adrian Piedra Terus dari Siapa lagi Music Master Tadi sama satu lagi Eropa Eropa belum Eropa belum Gue lupa satu lagi siapa Siapa ya Yang udah dipost sama mereka Selalu lagi Bentar Gue coba cek dulu disini Fuji Talia Baru 4 Baru 3 ya Baru 3 kayaknya deh Baru Fuji Adrian Piedra Sama Music Master Yang lain belum Yang lain belum ada Oke So guys Video sama disini dulu Kalau nanti gue jadi Live streaming Jangan lupa Untuk nonton live streaming ya guys ya Gue bakal kabarin di instagram Ataupun di Push notification di youtube Kalau misalkan gue jadi live Oke guys So gue tompa Maka mengunturkan diri terlebih dahulu Dari video kali ini Jangan lupa untuk Tinggalkan like di bawah Jangan lupa untuk komen Siapa pemain yang kalian dukung Dan dari negara mana Dan please jangan nanya Bang Ada serjika goblin gak bang Gak ada ya Oke Dan jangan lupa untuk share video ini Ke teman-teman kalian Biar mereka tau juga tentang CCJS World Finals ini Dan jangan lupa untuk Subscribe ke channel Tompang Gaming Dan kalau kalian udah subscribe Dan kalian belum nyalain Tombol bell notifikasi Pastikan kalian udah nyalain Tombol bell notifikasi guys Ada di bawah kok Oke guys So gue tompa Maka mengunturkan diri terlebih dahulu Dari video kali ini And I'll see you in the next video guys Goodbye Bye bye